Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Allah ku Kau telah memanggilku Sebagai alat kerajaanmu Betapa aku bersyukur padamu Atas perbuatanmu Jadikan aku baik sucimu Yang kudus dan yang tiada bercelah Jadikan aku mesbah doamu Bagi keselamatan bangsa ku Jadikan aku baik sucimu Yang kudus dan yang tiada bercelah Jadikan aku mesbah doamu Bagi keselamatan bangsa ku Bagi keselamatan bangsa ku Salam bertemu kembali Dengan saya Hari Purnomo Lewat Samas Kiranya kita semakin diberkati Permisi dalam masyarakat pedesaan Tema kita hari ini Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Sekalapu disyukur kami naikkan kehadiratmu Ya Tuhan kiranya apa yang kami pelajari Tentang bermisi di dalam pedesaan Boleh membuahkan hasil Karena kami percaya Tuhan menyertai Dan tolong kami dengan kuasa roh kudusmu Sehingga kami boleh Engkau berikan pengetahuan Untuk dapat melakukan hal yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan tetap saya ambil dari Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 Yang berbunyi Anak-anakku marilah kita mengasih Bukan dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Marilah kita mengasih Bukan dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sahabat Samas GKI Damai Yang sejahtera Pelayanan misi dalam pedesaan Jangan dibayangkan hanya pelayanan Di dalam suatu gereja-gereja yang kecil Jangan dibayangkan permisi Di dalam pedesaan Kita masuk di dalam gereja-gereja Yang kecil Tetapi apa yang saya lakukan Yang saya lakukan di dalam permisi Di dalam masyarakat pedesaan Justru kami sering masuk Pada masyarakat yang non-Kristen Bagaimana saya harus melihat Warga desa khususnya warga yang tertinggal Warga yang ada di Pedalaman Artinya jauh dari keramaian Yang kehidupannya Begitu sangat sederhana Dan bagaimana para pemuda Pemuda atau pemudi setelah lulus sekolah Baik SMP maupun SLTA Mereka harus pergi ke perkotaan Untuk mencari pekerjaan Atau menjadi TKI Ini merupakan suatu pergumulan Yang selama ini Saya geluti Sehingga dengan berbagai jaringan yang ada Baik jaringan otomotif Atau jaringan-jaringan pelayanan Yang pelayanan misi Dan lain sebagainya Kita melihat Bagaimana desa yang tertinggal Kita harus belajar Mencari nilai yang bisa dijual Dari segi Wisata Atau segi olahraga Atau segi Perekonomian Atau mendirikan Suatu kooperasi Dan lain sebagainya Sehingga bermisi Sebagai orang Kristen di pedesaan Bukan hanya membawa suatu Misi penginjilan belakang Tetapi kita dituntut Untuk mengerti Berbagai aspek Bagaimanapun saya harus Bersikeras Berjuang keras Untuk Menimba Atau mendapatkan suatu Pengetahuan-pengetahuan Sehingga Pada waktu ada tantangan Ada suatu pertanyaan Saya bisa memberikan suatu jawaban Yang pas Oleh sebab itu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Melalui samas ini Permisi dalam Masyarakat pedesaan Gampang-gampang susah Harus kita benar-benar Turun tangan benar-benar Memberikan hati Memberikan jiwa kita Kepada mereka Sehingga Jangan heran Kalau di foto saya Sering kali Bersama Pak Ostad Pak Kiai Jangan heran Kalau saya Juga Diberi kesempatan Untuk memberikan Suatu cerama Atau sambutan Di masjid Atau pondok pesantren Walaupun Hanya 10 menit 15 menit 20 menit Tapi ini salah satu Cara saya Bagaimana Saya harus masuk Di dunia Atau masyarakat Pedesaan Yang Bermanfaat Dan berguna Oleh sebab itu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Tidak gampang Untuk permisi Di dalam Pedesaan Apalagi Ayat kita Yang kita baca Tetap Yaitu Mengingatkan Ayat anak-anakku Marilah kita Mengasih Bukan dengan lidah Tetapi dengan Perbuatan Dan Dalam kebenaran Kalau saya Di desa Sengon Bisa Melakukan Pesta Natal Pesta Pasca Walaupun mereka Tidak ada Warga Yang Beragama Kristen Tetapi kami Mampu Itu karena Tuhan Memberikan Suatu Kekuatan Bahwa apa yang Saya lakukan Bukan hanya Ngomong belaka Bukan hanya Memberikan motivasi Tetapi saya harus Berani Dan berani Menjanjikan Suatu jawaban Pergumulan mereka Akan pertanian Perkebunan Atau Di dalam Pengembangan Anak-anak Yang putus Sekolah Oleh sebab itu Sudah-sudah Sangat penting Di dalam Bermisi Sebagai Orang Kristen Harus Benar-benar Mempunyai Keseimbangan Antara Apa yang Dikatakan Dan Apa Yang harus Dilakukan Sumber Biru Wisata Yang ada Di Wonosalam Itu Termasuk Salah satu Karya kami Bagaimana kami Ikut Mengembangkan Desa Yang tertutup Dan tertinggal Waktu itu Dan tidak ada Pelayan Yang mau Datang Dengan Sukacita Seringkali Saya Yang harus Hadir Sehingga Saya Bersama Komunitas Yang ada Jaringan Yang ada Membuat Suatu Terobosan Bagaimana Kalau kita Buat Desa Wisata Dan Puji Tuhan Akhirnya Menjadi Sumber Biru Bukan Saja Di Sumber Biru Di Kondang Merak Merupakan Juga Salah Satu Bagian Dari Kami Melayan Di Sengon Pun Bagian Dari Kami Melayani Di Tengger Pun Bagian Kami Untuk Melayani Mereka Oleh Sebab Itu Saudara Saudara Permisi Dalam Pedesaan Membutuhkan Pengorbanan Mau Anda Terlibat Baik Segi Keuangan Atau Tenaga Banyak Tuan Tuan Yang Sebenarnya Siap Ditue Tetapi Bekerja Kami Mengalami Kekurangan Doakan Supaya Apa yang Saya Bangun Apa yang Saya Rintis Boleh menjadi Berkat Bagi Mereka Khususnya Desa Sengon Desa Muslim Yang Sampai Saat Ini Menerima Kami Menerima Hadiah Natal Baik Pak Ustad Maupun Anak-anak Pengajian Sebagai Wujud Mereka Menerima Kita Sebagai Orang-orang Kristen Yang Petuli Terhadap Desa Yang Ada Di Tengah Hutan Binus Kiranya Kesaksian Sekilas Ini Boleh Membuka Hati Kita Mata Hati Kita Menjadi Orang Kristen Yang Benar-benar Bukan Hanya Mengandalkan Iman Tetapi Menjadi Orang Kristen Yang Benar-benar Mau Melakukan Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Kiranya Tuhan Memberkati Tetap Semangat Dan Tetap Berkarya Di Dalam Kekristenan Haleluya Tuhan Memberkati Amin